Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kebun pangan keluarga dimana kita mengajarkan mustahik untuk bisa bercocok tanam melalui budidaya ikan lele dalam ember dan diatasnya ditanam kangkung sehingga ini menjadi kebun pangan untuk keluarga salah satu program ketahanan pangan dompet doa pewaspada ini bisa dilihat ini sudah 8 hari jadi sudah 8 hari ini bisa dilihat kangkungnya sudah mulai tumbuh insyaallah seminggu lagi sudah bisa panen kangkung maka ini akan diterapkan di rumah-rumah para mustahik nantinya dimana mereka kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam di rumah masing-masing semoga ini sebagai upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan para doa apa sekitar 70-an ekor sekitar 70-an ekor lagi kalau kita timbang ini bobotnya sudah sekitar 4-5 kg nah ketika dia sudah tidak respon tidak perlu ditambah pakan kembali kita akan coba melihat ikan yang ada di dalam ember jangan-jangan cuma 1 ekor kita lihat besarnya dan jumlahnya berapa banyak kita lepas dulu ini ikannya masih banyak lagi yang memirsa di dalam ini ada 70-an ekor di dalam 1 ember ini jadi ini bisa kita goreng kapan saja kita mau ambil mau pagi mau siang mau malam jadi ikan kita dalam keadaan segar kulkas hidup pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas tapi dimasukkan dalam ember mantap Assalamualaikum Wr. Wb ini adalah kebun pangan keluarga dimana kita mengajarkan mustahik untuk bisa bercocok tanam melalui budidaya ikan lele dalam ember dan diatasnya ditanam kangkung sehingga ini menjadi kebun pangan untuk keluarga salah satu program ketahanan pangan dompet doa pawaspada ini bisa dilihat ini sudah 8 hari jadi sudah 8 hari ini bisa dilihat kangkungnya sudah mulai tumbuh insya Allah seminggu lagi sudah bisa panen kangkung maka ini akan diterapkan di rumah rumah para mustahik nantinya dimana mereka kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam di rumah masing-masing semoga ini sebagai upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan para duapa sekitar 70an ekor lagi kalau kita timbang ini bobotnya sudah sekitar 4 sampai 5 kilo nah ketika dia sudah tidak respon tidak perlu ditambah pakan kembali kita akan coba melihat ikan yang ada di dalam ember jangan-jangan cuma satu ekor kita lihat besarnya dan jumlahnya berapa banyak kita lepas dulu ini ikannya masih banyak lagi memirsa di dalam ini ada 70an ekor di dalam satu ember ini jadi ini bisa kita goreng kapan saja kita mau ambil mau pagi mau siang mau malam jadi ikan kita dalam keadaan segar kulkas hidup pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas tapi dimasukkan dalam ember panah di dalam siang di dalam sampai